Seakan tidak mau terhalang dengan kondisi fisiknya Rido Kuncoro, seorang pemuda penyandang disabilitas turut membantu KPU Kota Bandar Lampung dengan terlibat menjadi petugas pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih atau Pantarli. Dengan sepeda motor yang sudah dimodifikasi, satu persatu rumah di kawasan Kelurahan Labuhan Ratu Bandar Lampung ia sambangi untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Meski kondisi lengan tangannya tidak sempurna dan harus menggunakan kaki palsu, Rido Kuncoro merasa masih bisa melakukan tugasnya dengan baik tanpa ada kendala. Sementara komisioner KPU Bandar Lampung, Ferry Triad Moje mengungkapkan, untuk petugas pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih, tidak ada batasan bagi petugas penyandang disabilitas untuk bisa bergabung. Asalkan penyandang disabilitas tersebut dinilai masih mampu untuk melakukan pekerjaannya. KPU Kota membuka lebar partisipasi, tidak ada perbedaan antara yang teman-teman kita, saudara kita yang disabilitas maupun yang tidak. Secara prinsip selama kemudian memang tidak mengganggu aktivitas pribadinya dan memang tadi kita ketahui motivasinya juga tinggi, kita senang dengan hal itu. Kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Hedo dan teman-teman. Sejak dimulainya pada Februari hingga Maret 2023, total sudah 25 persen warga Bandar Lampung yang dilakukan pemutakhiran data pemilih serta pencocokan dan penelitian data pemilih.